Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan memasuki bug 7 Mengenai gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya Sebelum itu mari sama-sama kita membaca ta'ud Yang artinya Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Goda'an syaitan yang terkutuk Mengapa kita harus membaca ta'ud? Ya karena kita ketahui bahwa syaitan itu adalah mahluk Tuhan Yang sangat-sangat menyesatkan Nah awal mula syaitan dibuang ke neraka Itu karena kesombongannya Karena tidak mau mengakui ciptaan Tuhan Atau Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu manusia Karena kesombongannya itulah Sehingga syaitan menjadi pembangkang Dan Allah murka Kemudian Allah membuangnya ke neraka Setan tidak akan berdaya ketika seseorang beriman Dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi alangkah lebih baiknya Sebelum memulai suatu kegiatan Kita sama-sama membaca ta'ud Dilanjutkan dengan membaca bismillah Yaitu Sama-sama kita baca Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Nah senantiasa disini Kita sama-sama merendahkan hati kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga syaitan itu tidak Mampu untuk Mengganggu niat kita Niat baik kita Untuk menuntut ilmu Karena Dengan adanya kesombongan Di dalam diri kita Syaitan lebih mudah Untuk mempengaruhi kita Dan menyesatkan kita Kajian surat at-taubah Ayat 122 Sama-sama P particularsan Artinya sebagai berikut Dan tidak sepatutnya Orang-orang mu'minin itu semua pergi ke medan perang Mengapa sebagian dari mereka Golongan di antara mereka Tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya Jika mereka telah kembali Agar mereka dapat menjaga dirinya Asbabul Nuzul dari ayat ini Berbicara tentang pahala yang begitu besar Dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad Termasuk kecaman Bagi mereka yang ungan melakukannya Kecuali memiliki alasan yang dibenarkan syarat Semua itu mendorong umat Islam Berbondong-bondong maju ke medan perang Sehingga seakan-akan Peran lain terabaikan Kejadian ini tidak sepenuhnya dikendaki Dan tidak semestinya dilakukan Karena masih banyak aspek kehidupan lain yang membutuhkan peran aktif kaum muslim Menurut riwayat lain Disebutkan bahwa pada saat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kembali dari suatu peperangan Dan sudah tiba di Madinah Beliau mengutus beberapa pasukan ke berbagai daerah Ternyata saat itu Banyak kaum muslim Yang ingin terlibat Sehingga jika diperbolehkan Banyak peran dan tugas lain Yang berkaitan dengan umat Yang akan terabaikan Abdullah bin Mas'ud berkata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Tidak boleh dengki Atau mendengki Kecuali terhadap dua hal Seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan harta Lalu dia pergunakan Harta tersebut di jalan kebenaran Dan seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hikmah Yaitu ilmu Lalu dia mengamalkan Dan mengajarkannya kepada orang lain Hadis riwayat bukori Nah disini kita diajarkan Bahwa kita itu berjihad Tidak hanya di medan perang saja Tetapi juga menuntut ilmu Itu merupakan suatu bentuk jihad Disini ada pembagian tugas Apabila terjadi peperangan Sebagian pergi ke medan perang Dan sebagian lainnya pergi Memperdalam ajaran agama Ta'faku 15 Dalam arti yang luas Dengan demikian Umat Islam terhindar dari Kebodohan dan keterbelakangan Jadi kalau seandainya kita dihadapkan Dengan situasi peperangan Tidak semuanya itu dikerahkan Untuk berperang Tetapi sebagian lagi Ditugaskan untuk Memperdalam ajaran agama Agar terhindar dari Kebodohan dan keterbelakangan Pengertian Pengertian fikih Bukan sekedar ilmu agama saja Tapi juga segala macam ilmu pengetahuan Dan teknologi Jadi yang dimaksud fikih Yaitu semua ilmu Yang berkaitan dengan pengetahuan Tidak hanya ilmu agama saja Tetapi ini sifatnya menyeluruh Segala jenis pengetahuan Itu termasuk di fikih Salah satu tujuan berperang dalam Islam adalah Dalam rangka membela diri Serta dalam memudahkan jalan dakwah Sedangkan tujuan mendalami ajaran Islam Adalah untuk menghilangkan kebodohan Dan keterbelakangan Sehingga seluruh ajaran Islam Dapat dilaksanakan sesuai dengan Dasar keilmuan yang mantap Kemudian mencari dan menuntut ilmu Merupakan bagian dari jihad Seperti yang saya katakan di awal tadi Bahwa Yang dinamakan jihad tidak harus Melulu itu berperang Tetapi disini menuntut ilmu Adalah bagian dari jihad Sehingga bisa kita pahami Bahwa jihad tidak sebatas Berperang dengan senjata Tetapi berjihad Juga dapat diartikan Berperan melawan kebodohan Keterbelakangan Kemiskinan Dan sebagainya Maka dari itu disini Kita sebagai umat Islam Seharusnya memiliki Tekad yang kuat untuk berjihad Dalam arti lain untuk menuntut ilmu Menghilangkan kebodohan kita Menghilangkan keterbelakangan kita Ketinggalan kita di jaman saat ini Banyak kita ketahui Bahwa di jaman yang saat ini Jaman serba digital Tetapi nyatanya apa Banyak dari siswa-siswa itu Yang belum menguasai digital Dunia digital Dunia digital itu mudah Jika kita mengerti Jika kita paham Sehingga bisa menunjang Kita di kehidupan sehari-hari itu Dipermudah dengan adanya Dunia digital Nah dengan ini Seharusnya kita lebih Semangat lagi menuntut ilmu Semangat lagi untuk mengejar cita-cita kita Karena apa? Karena memang Menuntut ilmu bagian dari jihad Menghilangkan kemiskinan Itu bagian dari jihad Karena apa? Jika kita nanti menjadi sukses Kita memiliki Banyak harta Nanti kita bisa gunakan lagi Di jalan Allah Itu terhitung jihad lagi Jadi dobel-dobel Pada saat kita menuntut ilmu Kita sudah berjihad Ketika mendapatkan harta Dan mempergunakannya Di jalan Allah kita juga berjihad Semoga nanti Dapat menjadi tabungan kita Di akhirat kela Amin Amin Kenakalan-kenakalan remaja Di usia-usia Kalian Karena memang Usia-usia Sekolah SMA SMK Kelas 1, 2, 3 Itu adalah masa-masa Transisi Masa-masa Perubahan dari Remaja menuju ke dewasa Tentunya disini Banyak sekali Yang menganggap bahwa Tindakan mereka itu adalah Sebuah jati diri Tidak seperti itu Jadi Mari sama-sama kita berjihad Disini tugas kalian adalah Belajar Kalian masih pelajar Mari sama-sama Kita luruskan niat kita Kedepannya kita berjihad Dalam arti kita menuntut ilmu Jadi menuntut ilmu itu Tidak ada batasan Tidak harus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 Selesai Tidak Tetapi menuntut ilmu itu Tidak ada batasan Dari mulai kita Dibuai Dari mulai buayan Hingga sampai Yang lahat Itulah proses Dalam menuntut ilmu Setelah kita Mendapatkan ilmu Apa yang harusnya Kita lakukan Ya Tentu saja Kita harus mengamalkannya Kalaupun itu Sulit Untuk kita amalkan Kepada orang lain Minimal Mari sama-sama Kita mengamalkan Untuk diri kita sendiri Sehingga Ilmu yang kita dapat Bermanfaat Dimulai dari diri kita Sehingga nanti Kedepannya Bisa membuat Perubahan Membuat perubahan Untuk orang lain Hal kecil yang kita lakukan Bisa berdampak besar Untuk Orang lain Bahkan untuk Negara kita Mengapa sih Kita harus Menuntut ilmu Kenapa Hidup itu Harus berilmu Ya Tentu saja Dengan ilmu Kita bisa menghilangkan Kebodohan Kita bisa menghilangkan Keterbelakangan Kita bisa Mengikuti Perkembangan zaman Tentu saja Dengan berilmu Hidup kita Lebih Berarti Mengetahui Mana yang benar Dan mana yang salah Karena Menuntut ilmu Adalah suatu Kewajiban Bagi Muslim Ya Jadi menuntut ilmu Adalah suatu Kewajiban Bagi umat muslim Baik Terima kasih Sampai disini Pertemuan pertama kita Mengenai Gemar Menuntut ilmu Dan mengamalkannya Jangan sampai Kita menyanyiakan Waktu Dan umur kita Untuk hal-hal Yang Tidak berguna Untuk Hal yang Mudarat Jadi Untuk itu Marilah Kita Memperbaiki diri Memperbaiki Niat Kedepannya Jika memang Dari rumah Masih ada Niat-niat Yang kurang lurus Berangkat ke sekolah Untuk Yang lain-lain Mari kita luruskan Niat Untuk Menuntut ilmu Untuk tugas Di pertemuan awal Silahkan membuat Resume Dan dikumpulkan Pada saat Nanti kita Luring Atau tatap muka Baik Sama-sama Kita Mengucap Hamdalah Untuk pertemuan Awal kita Selesai Sampai disini Alhamdulillah Hirobil alamin Wabilahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh